Halo assalamualaikum ya guys jadi hari ini kita mau cek kesehatan dulu ke rumah sakit katanya syaratnya gitu sih kalau abis nikah terus ini kita makan ice cream sambil jalan karena disini sama dengar terus panas dan terus sekarang kita mau jalan dulu ke haltebus ikutin keseharian hari ini ya aku mau makan dulu ice creamnya enak with you i can be sad with you just take my I wanna stay with you with you 20 minutes later 6 hours later later hi guys akhirnya kita sampai rumah mau cerita tapi bentar aku ngisi air dulu jadi kegiatan hari ini tuh panjang banget kayak yang aku jelasin di awal kan rencananya kita mau kayak cek kesehatan gitu tapi ternyata itu nyampe di TKP itu enggak semudah yang kita bayangin karena awalnya kan kita kan udah bikin apa namanya udah daftar lewat online gitu lah ini udah dapet jamnya udah dapet dokternya kirain nanti dateng bakalan langsung di cek ternyata gak segampang itu banyak rutenya yang harus kita lewatin dan ternyata daftar online itu jadi kayak gak kepake jadinya kita ngurus semuanya itu kayak manual lagi dari awal dan prosedurnya itu juga terbilang agak ribet karena harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain padahal masih di satu lingkungan endingnya kita harus dapet kayak kertas kayak gini nah di kertasnya itu tertulis beberapa jenis poliklinik yang nantinya harus aku datengin buat ngelakuin medical checkup jadi disini ada kayak enam dokter gitu nanti yang harus aku datengin penyakit umum THT psikiater mata endokrin sama ortopedik setelah kesekian-sekian kantor yang kita datengin tuh buat minta dari awal minta suratnya pindah lagi ke kantor yang lainnya buat minta tanda tangan sampai akhirnya kita harus masuk ke salah satu poliklinik kan nah disitu kita itu harus bayar harganya itu kurang lebih kayak sampai 350 tele anggap aja kelipatan seribu ya 350.000 ya cuman kan Lira lagi yang jelok sekarang jadi paling nggak nyampe 350 lah gitu sebenernya dateng kesana tadi aku mau kasih tunjuk juga mau nge-vlog juga ya tapi ternyata kayaknya nggak bisa berhubung disana udah terlanjur bad mood duluan lapar juga nunggunya lama belum lagi di sana tuh pasien sama karyawannya juga saling apa kayak ribut gitu udah pasien sama karyawannya ribut ada lagi karyawan sama karyawannya ribut juga jadinya udah nggak mood kayaknya buat nge-vlog nah sekarang berguna sampai rumah udah lapar nih suami juga udah pesen makan cuman belum nyampe nanti aku kasih lihat jadi salah satu makanan Turki yang kayaknya enak dan cocok banget buat orang Indo kayaknya ya yang masih baru-baru di Turki ini karena kan disini rata-rata asem terus nggak semua orang juga suka kan makanan yang cenderung asem nanti aku kasih lihat namanya itu namanya kayak gitu and chop means garbage shish means like like the wood stick garbage wood stick kayak gitu ya guys cuma daripada bete nggak jadi ngevlog mending kita ngevlog dirumah aja ya kan supaya keliatan lebih berkegiatan kalian temenin aku bersih-bersih rumah karena tadi waktu aku berangkat sebelum berangkat itu aku nyuci piring jadi sekarang kayaknya cuciannya udah kelar kalian ditemenin aku nata cucian piring aja ya nah jadi ini cucian piringnya udah kelar tombolnya udah nyala semua waktunya dimatiin kiu terus dibuka cuciannya segambreng reak jadi ini tempat aku kalau ngejemur baju deket sama jendela, jadi biar cepet kering ini emang di kayak kamar kecil itu biasanya aku tidur sini juga kadang-kadang jadi aku yang mau ngeliatin, terus dia yang dia bermain, dia bermain dia bermain di kamera karena dia pernah membantu aku tentang itu aku selalu melakukan ya? kamu selalu kamu selalu selalu aku selalu melakukan emang, rasa bagus rasa bagus? tidak kamu menggunakan kamu menggunakan yang baru sebelumnya oh dia bermain yang dia sesuatu guys sebenarnya aku sangat terlalu karena aku berada di tempat dan dia 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 adanya yang aja jangan menarik lav malah jangan menemukan peningkatan ajak first oke dari yang pertama dulu jadi ini tuh ayam ikan donor terus yang ini tuh yang aku bilang tadi kayak sate ayam jadi dikasih roti ini sate ayamnya sama nasi terus yang ini juga sama cuma dia ini kofte bukan ayam oh bukan kofte guys ada anak kebab nah ini tuh ada anak kebab ini rotinya kebabnya kayak gini terus ini tuh katanya pedas sama ada nasinya juga kentang sama ini ring onion favorit aku enak pokoknya terus biasanya makan pake ini nih daun bawang eh salah pake bawang bombay ini kayak buat seladanya gitu sama ini acar cabai ini roti udah sih terus sekarang kita mau makan dulu ya guys sumpah lapar lapar abis sampe pesennya kalap kayak gini makanannya mayo garlic mayo gitu buat kalian yang ke Turki cobain ini deh enak lebih enak dari mayo biasa yang polos gitu ini rasa nasinya tuh enak kayak kayak nasi gurih pasti nasi uduk gitu enak banget jadi rotinya tuh gak polos karena ada bumbunya gitu kayak dikasih saus sama herbs gitu cuma gak tau apaan enak kok enak coy ada yang pasti kan idah enak kan iota dia enak 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 TASTE NOT LIKE CHILI GUYS Rasanya tuh kayak... ESEM SOUR Ada anak kebab Tungguan... KONGIN Sorry ya guys, pake tangan udah nunges Pake tangan If you want, you can give potato Mmm, it looks good Then wrap it Eat it Yeah, ten more buddy Look, I don't know I don't know I don't know Still smell like power It's not smelly for you? How can it smelly? Masih ada bau sapi So, sampe segitu aja kegiatan hari ini Gul Tekin lagi tepar Karena ngurus yang di rumah sakit tadi riun banget Tepar akhirnya sekarang kepalanya pusing Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Genius, right? Genius, right? Thank you Hey! That's what you call this one! That's great too You're a great neighbor Yeah, that's good And I'll leave you here See you next time Terima kasih.